Assalamualaikum, hari ini Jumyati akan memasak yunzai kuantung atau daun ketumbar ya ini ada daun ketumbar, ini ada ikan, dan ini ada timun, manisan timunnya dan ini ada 2 buah telur hitam atau betang, dan ini ada jai dan ini ada telur hitamnya ya, kita kupas dulu ini warnanya hitam ya nah yang begini ini yang bagus ya ini bukan sulap ya, ini bukan sulap, ini emang telur hitam ya ini kemudian kita belah jadi 2 nah dalamnya juga hitam ya dan kita jahit juga dan ini kita masukin ke dalam air yang sudah mendidih ya nah kita siapkan airnya dulu kurang lebih 3 atau 4 mangkok ya dan ini kita masukkan dulu nah ini untuk ikan ya, kita potong kita iris tipis-tipis ya ya ok ya 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 selamat menikmati selamat menikmati ini aku sudah cukup ya kita tunggu air mendidih baru kita masukkan ya setelah airnya mendidih ya ini ya kemudian kita masukkan ikatnya masak kurang lebih 5 menit nah setelah mendidih kurang lebih 5 menit ikatnya kita masukkan daun daun ketumbarnya ya ini tadi aku potong dulu masak kurang lebih 15 menit ya nah setelah kurang lebih 15 menit ya ini seperti ini tampilannya hmm 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 selamat menikmati 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 Dan kita buka kalengannya. Biasanya kalau ada sedikit ini, bekas kotorannya bisa dipuang ya. Nah, ini sudah mendidih ya. Kemudian kita masukkan lagunya. Kita masak kurang lebih 10 menitan. Nah, dan ini sudah ada. Kita masukkan krimnya ya. Kita masukkan krim jagungnya ya. Kita masukkan krimnya ya. Kita masukkan krimnya ya. Ya, kita masukkan. dan kita taruh sedikit saja tepung kanjiak ke dalam bekas bekas tadi ya dan kita memasukkan telurnya dari tangan selamat menikmati dan sini sudah supnya sudah agak matang kita cuma taruh sedikit garam buat penyedap ya sedikit saja kemudian kita taruh telurnya yang terakhir ya warnanya sangat cantik oke siap dihidangkan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!